Intro Meluncur di atas ketinggian menggunakan flying fog, di tengah alam nan hijau yang menenangkan, tentu sangat memacu adrenalin namun mengasyikan bukan? Ya, kesan inilah yang tersemat dalam benak segenap karyawan Royal Darmo Malioboro Hotel Yogyakarta saat melakukan gathering di area outbound Ledok Sambi. Setiap orang ditantang untuk mencoba menaklukkan rasa takutnya dengan meluncur sejauh 200 meter di atas ketinggian melalui wahana flying fog Ledok Sambi. Ditemani suasana alam yang masih asri dan alami, now flying fog ini pun sukses memberikan kesan seru tersendiri. Tak hanya mencoba wahana flying fog saja, karyawan Royal Darmo Malioboro Hotel Yogyakarta juga berkesempatan mencoba berbagai rintangan outbound lainnya. Seperti perahu kayak ini misalnya, terbagi menjadi beberapa kelompok, karyawan yang tak lain staff hotel dari berbagai divisi, mulai dari jajaran manajer, sales marketing, resepsionis, satpam, kitchen, cleaning service, hingga housekeeping ini turut melebur mengasah kekompakan untuk menaklukkan perahu dan berlomba-lomba sampai ke garis finis. Dipandu langsung oleh coach outbound dari Ledok Sambi, momentum gathering ini pun terasa seru dan mengesankan. Bertajuk The Sweetness of Togetherness, rangkaian gathering ini merupakan upaya Royal Darmo Malioboro Hotel Yogyakarta guna memupuk kehangatan dalam kebersamaan serta kesulitan antar karyawan. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan pemersatu karyawan agar tetap kompak, baik saat bekerja melayani tamu di area hotel hingga menjalin kekompakan meski di luar pekerjaan. Yang mana tujuan kita untuk mempersatukan kebetulan kegiatan Royal Darmo adalah senggang sehingga kami perlu mengukuhkan kembali kegiatan karyawan agar terjadi suatu kebersamaan di antara teman-teman semua di Royal Darmo. Program ini memang sudah biasa kita lakukan setiap tahunnya, namun karena adanya pandemi baru kali ini kita mulai lagi. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, Royal Darmo akan tetap melakukan kegiatan semacam ini sebagai kegiatan rutin kami untuk mempersatukan, mempelancarkan, kemudian menjalin suatu paset duluran saklawase bagi seluruh karyawan. Ya, dalam kegiatan ini seluruh karyawan diajak berbaur sembari mencoba rintangan outbound seru yang ditawarkan ledok sambi. Tak memandang pangkat maupun derajat, semua turut melebur, sembari merefreskan pikiran sejenak dari rutinitas pekerjaan. Menurut Joko Paromo, selaku General Manager Royal Darmo Malioboro Yogyakarta, kegiatan outbound ini dilaksanakan dua sesi dan terselenggara dalam dua hari, di mana persesinya diikuti sekitar 60 karyawan dari berbagai divisi. Sementara itu, ledok sambi dipilih menjadi jujukan gathering, lantaran destinasi wisata ini memiliki panorama alam pedesaan yang masih asri dan alami, sehingga cocok untuk dijadikan jujukan merefreskan jiwa raga. Kegiatan ini juga sebagai upaya mendukung geliat pariwisata di tengah pemulihan pandemi COVID-19. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Yogyakarta, tentu tingkat okupansi hotel juga akan ikut meningkat. Ini tidak luput dari kebersamaan dari kita, bagaimana sih tim ini supaya lebih solid lagi, makanya kita adakan kegiatan seperti ini. Harapan kita dengan adanya kegiatan ini, saling silaturahminya tetap dijaga, antara bawah atas itu sudah ada bedanya, tetap kita sama, satu tekat sama, satu tujuannya yaitu untuk gul suatu perusahaan. Kenapa kita milih di Ledok Sambi? Satu, yang pertama kita memilihkan tempat yang outdoor, yang mana ini lebih fresh udaranya. Kemudian sambil kita membranding wisata yang ada di kota Sreman dan Yogyakarta. Dengan demikian, semakin banyak tempat wisata, otomatis wisatawan akan banyak berkunjung ke daerah Jogja dan akan meningkatkan pendapatan daerah di daerah tersebut. Kedepan, kegiatan serupa diharapkan dapat terselenggara rutin setiap tahunnya, agar kekompakan dan kebersamaan antar karyawan dapat selalu terjaga. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, DC Aulia, Adi TV